Gue pernah hutang 2 miliar ketipu bisnis gitu, ya nggak mungkin gue tetep, Waaaah semangat, ya mungkin di atas panggung oke, but after gue turun panggung, ya gue bayar hutangnya gimana ya 2 miliar? Kita seringkali lupa ngobrol sama diri kita sendiri. Kayaknya ketika gue gagal, ketika gue jatuh, BOOM! Ah! Meja gue bukan bahan demo ya. Bukan bahan demo. Kayak yang video-video yang lagi ego itu. Bahas nggak nih? Gak penting bagi saya itu. Ada yang akhirnya kalah karena kejadian yang sedang dihadapi, tapi ada yang akhirnya bisa memenangkan kehidupannya. Selamat datang di channel Youtube gue. Jadi dokter Andika punya planning sendiri, punya impian sendiri. Betul. Orang tua apakah sama impiannya sama dokter Andika? Pasti kan biasanya kalau seorang dokter tuh anaknya udah di set, kamu harus gini-gini. Ada fase dimana gue konflik ya sama bokap nyokap. Ya bukan. Gak sampai berantem. Gue pengen lo dokter gak? Ini boleh geber-geber gak sih? Boleh, boleh, boleh. Ini tempat fighter. Bebas. Bebas. Nah, gak sampai sebegitunya. Cuma diskusi gitu kan. Cuma gue menangkap, ya memang bokap nyokap gue pengen gue jadi dokter spesialis waktu itu. Iya. Dan it's not easy for me. Gak mudah buat gue di awal untuk. Karena kan namanya bisnis di awal kan belum ada hasilnya. Iya. Belum kelihatan. Betul. Belum kelihatan. And then pasti udah lo jadi dokter aja. Akhirnya sekolah aja. Udah pasti lah. Betul. Udah ada. Pandu tanya siapa. Yes. Ya paling gak pasiennya turun ke gue misalnya kayak gitu ya. Nah. Sampai akhirnya dari sekian banyak diskusi. Suatu hari gue ngobrol ke bokap nyokap. Ayah, bunda beri Dika waktu sampai umur 35. Dia bilang. Kayaknya gue ngobrol pas umur 3, 1, 3, 2. Kalau umur 35 Dika gak bisa memberikan bukti. Apa namanya Dika akan daftar PPDS. PPDS itu daftar spesialis. Dokter spesialis. Nah. Tiga tahun itu tuh gue bener-bener berjuang. Dan Alhamdulillah dengan izin Allah. Membuktikan lah hasilnya. Dan sekarang justru bokap nyokap gue support banget. Masya Allah. Nah. Yang berat itu adalah ketika gue berusaha untuk mewujudkan itu kan. Gue pengen jadi pembicara. Iya. Sebenernya awalnya itu 2007 bro. Ini titik perubahan kehidupan gue sebenernya. Jadi gue lulus dokter 2006. Gue bisnis macam-macam. 2007 gue tuh PT temenin. Bisnis macam-macam tuh apa tuh? Bisnis pertama kali kan agak sulit tuh transisi ya dari dunia ke dokteran. Terus bisnis. Bisnis apa yang pertama? Gue jalanin dari jaman kuliah ya. Gue jualan jilbab. Jualan handphone. Jualan voucher. Gue jalanin MLM. Jalanin macam-macam yang. Karena tadi kan gue pengen nikah muda. Gue butuh duit. Iya. Nah akhirnya sampai lulus dokter ya bisnis-bisnis itu ada yang tetap bertahan ada yang enggak. Jadi apa aja dibisnisin? Apa aja yang bisa dibisnisin? Yes. Betul. Apa aja. Jadi gue gak tau malu orangnya. Itu sebenernya rahasia-rahasia dibalik kesuksesan seorang pengusaha tuh itu. Iya alhamdulillah. Orang mikirnya pas udah jadi. Padahal gak tau dulu proses awalnya gimana. Apapun dikerjain loh. Masya Allah. 2007 gue merasa. Ini gue punya banyak potensi sebenernya. Muka ganteng lumayan lah ya kan. Masya Allah. Iya kan. Alhamdulillah. Jadi minder saya. Jadi minder. Ya cuman tinggi badannya jadi kita kurang ya. Wah itu. Wah main fisik nih ya. Body shaming. Body shaming. Sama soal gitu. Ya gue merasa gue punya banyak potensi. Ya Allah kasih. Masya Allah. Cuman kok hidup gue gini-gini aja. Kayaknya something wrong with me. Dan akhir 2007 gue bikin resolusi. 2008. Gue akhir 2007 gue menganalisa. Kekuatan gue apa sih. Kekurangan gue apa sih. Swat ya strike. Kekuatan. Weakness. Kekurangan. Opportunity. Peluang. Trade. Ancamannya apa. Dan ketika gue men-swat. Ternyata gue ini kuat di. Ngemeng. Gue ini banyak bacot. Public speaking ya. Public speaking. Gue ini suka sharing. Kayak gini kan. Wah happy gitu. Gue kayak dapet energi. Untuk berbagi. Bacot yang bermanfaat. Bacot yang berduit cuy. Maaf kita gak keras karena fighter. Nah disitu gue oke. Artinya gue punya dreamness baru. Ya. I want to be an international speaker. Ya kalau bahasa sekarang gampangnya motivator lah. Gue pengen gitu pembicara internasional. Ya. Waktu itu gue tinggal di Kalembang. Amin 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 amin. Saat itu udah gue bener-bener belajar tentang public speaking. Gue belajar ada namanya hipnoterapi. Belajar NLP. Neuralistic programming. Gue les bahasa Inggris. Oh saking semangat. Gue belajar. Mantap ya. Gue les. Saya suka itu. Ini gara-gara produk yang saya minum semalam. Jadi tetap udah semangatnya kan. Ya produk ini nih ya. Ya. Oh. Abis minum ini. Pantesan over ya. Nah. Gue ingat. Gue belajar bahasa Inggris. Karena gue pengen jadi international speaker. Gue les bahasa Inggris sama anak-anak SMA. Sama anak kuliah. Gue udah paling tua di kelas waktu itu bro. Dan gue jalani proses itu. Ada banyak orang yang gak tau proses itu gue lakukan. Karena gue punya dreams. Iya. Gue pengen bicara di berbagai panggung. Di berbagai negara gitu. Yes. Internasional. Internasional dan. Ya Alhamdulillah dengan izin Allah. Gue udah bicara depan banyak panggung di internasional. Berapa negara yang udah dipenuhi. Gue bicara di Amerika udah beberapa kali sekali bicara itu depan 3.000-4.000 orang. Wow. Dan yang bikin amazing buat gue itu adalah. Kan bahasa Inggris gue juga broken English ya bro. I mean. Ya Inggris gue gak yang fluent gimana gitu. But they could cry. Dia bisa ikut nangis. Ketawa. And then. Gue waktu itu bicara di LA. Audience nya udah sampai segitunya ya. Sampai segitunya. And then. Terus gue di New York. Ada satu orang kulit hitam. Terus dia ngomong. Bro. Thank you coach. Thank you very much. Dia bilang ya. Ini membuat gue merinding sampai saat ini. Gue sebelumnya gak pernah ke gereja. Dia bilang. Which is gue Muslim. Dia Nasrani gitu ya. But because of your speech. Dia bilang. At Anaheim. Gue bicara di LA waktu itu. Sekarang gue. Ke gereja terus. Wow. Gue bilang. Jadi maksud gue. Ketika kita memang menyampaikan dari hati. Ya. Nyampainya ke hati juga. Gitu kan. Walaupun itu berbeda ini ya. Yes. Exactly. Itu pengalaman gue di Amerika beberapa kali. Tapi permainannya disitu hati. Ketika tulus menyampaikannya. Akan kena juga gitu. Betul. Tapi. Audiencenya. Ya. Dan banyak negara lah. India. Asia. Banyak lah. Manggung di. Di Australia. Di mana. Luar biasa berarti. Udah ternyata. Udah jadi motivator. International. Masya Allah. Pantesan centang biru. Cetang biru. Cetang biru. Banyak aja gue udah dapet centang udah di Instagram. Gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Gitu. Udah follow belum di Instagram gue? Follow dong. Amazing gue. Insya Allah kita follow. Langsung kita follow. Asyik. Tapi gue follow gak di follow. Kesel gue. Nggak nggak. Ini aku follow. Oke. Ini kan. Dokter Andika sebagai seorang. International motivator. Alright. Nah. Pernah gak sih. Kehilangan motivasi diri sendiri. Oke. Pernah kehilangan motivasi gak? Ya pernah lah. Kan gue manusia cuy. Iya kan. Jadi. Lu mau kata motivator. Kalau gue ikut. Anthony Robbins. Tiga kali gitu. Itu kan. Like. Number one motivator gitu. Sukses coach. Ya kita manusia lah. Iya. Iya kan. Gue pernah. Gue pernah. Gue pernah. Gue pernah. Hutang 2 miliar. Ketipu bisnis gitu. Gak mungkin. Gue tetap. Semangat. Iya. Mungkin di atas panggung. Oke. Tapi. Setelah gue turun panggung. Ya gue ngutang. Gue bayar hutangnya gimana ya. 2 miliar. Lu kebayang dong. Jadi. We are human. Ya. But. Yang membedakan. Gue. Dengan yang lain. Karena gini. Orang sama-sama hutang. Nggak usah ngomong 2 miliar deh. Hutang 2 juta. 200 ribu. Ada yang sampai bunuh diri gitu ya. Pikiran terus gitu. Betul. Ada yang akhirnya kalah. Karena kejadian yang sedang dihadapi. Tapi ada yang akhirnya bisa memenangkan kehidupannya. Ya. Nah. Nah. Itu membedakan. Mungkin Alhamdulillah. Gue dengan yang lainnya. Yang mungkin akhirnya kalah dengan kejadian yang membunuh mereka. Seperti itu. Jadi. Bahaya seorang motivator tuh malah. Serem ketika mereka drop dengan motivasi diri sendiri. Malah. Hal-hal yang nggak. Kebayang orang biasa ini yang. Yes. Betul. Tindakan yang dilakukan gitu ya. Exactly. Jadi kalau gue ya. Manusiawi. Apa yang gue lakukan. Gue banyak ngobrol sama diri gue. Hmm. Jadi banyak teman-teman. Sahabat Zen Walkers. Izin pakai Zen Walkers ya. Thank you dok. Ya. Zen Walkers dimana pun anda berada. Kebanyakan orang nih kayak. Misalnya kita gini nih. Lo gini. Lo ikut training communication. Lo belajar komunikasi. Dengan orang lain. Ya kan. Lo perbaiki komunikasi dengan orang lain. Tapi kita sering kayak lupa. How you can communicate better with yourself. Ya. Bagi lo bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Dengan diri lo. Ya. Level yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Ini lebih berarti bahasannya. Betul kan. Tapi kita ngomong. Kita sering kali lupa. Ngobrol sama diri kita sendiri. Ya. Oke. Ketika gue gagal. Ketika gue jatuh. Boom. Ah. Oke. Ya gue bukan bahan demo ya. Oke. 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 Apa penting. Apa penting bagi saya itu. Tajam mau gue patahin. Nah itu jangan dok. Kita biarlah nanti juga. Tentu pintar dengan sendirinya. Tentu pintar dengan sendirinya. Ya orang Indonesia udah makin pintar. Ya. Benar. Ya ketika gue jatuh. Wajar. Tentu pintar. Gue merasa. Sempet terpikir. Ah. Ketika gue hutang miliaran waktu itu. Terpikir. Ya apa gue bunuh diri ya. Apa ini ya. Kepikiran men. Sampai segitunya. Lo kebayang mau digedor-gedor. Bayar hutang debt collector temen gue. Iya. Kenapa gak panggil saya. Belum kenal kita bro. Kalau udah gue panggil. Gue temennya Mas Adi. Juara MMA gitu kan. Gak ngaru dok. Gak ngaru ya. Oh. Gue ini pencak silat. Harimau hitam gitu. Nah itu mungkin kalau. Pencak silat itu bisa. Ngadepin debt collector. Oh bisa ya. Soalnya mereka selalu siap. Setiap saat. Uh. Beton aja di. Kalau mereka kan. Selalu siap di kondisi kapanpun. Selalu siap. Siap. Apapun yang terjadi selalu siap. Kalau saya fighter. Butuh persiapan dulu. Ketika mau fight sama orang. Bener. Harus maintain diri dulu. Tapi pas didatangin kok gak siap waktu itu. Wah itu. Gak usah dibahas. Gak usah dibahas. Gak usah dibahas. Ada jawab sendiri. Hehehe. 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 Iya, iya, iya. Ga kembali tadi. Gue. Hehehe. Surdaun, pernah sempat berpikir waktu ketika gue hutang 2 miliar. Suatu hari. Gue bertanya. Why? Why God? Why me? Kenapa gue ya Allah? Kenapa gue yang hutang miliaran? Kayaknya orang-orang yang. Kayaknya orang yang masih maksiat yang lainnya. Kayaknya mereka happy-happy. Gue kayaknya yang , ya sholat lah di masjid dan seata. Tapi kok kenapa di... Di kasih ujian seperti ini. Sampai akhirnya gue ngobrol sama diri gue bro Gue ngobrol sama diri gue Akhirnya sampai ada obrolan sama diri gue bilang gini Ya Allah terima kasih Engkau memberi hutang 2 miliar Ternyata engkau sudah menyiapkan saya Jadi miliarder beneran Karena kalau miliarder ujiannya ya miliaran Gue berpikir gitu Sejak saat itu Masya Allah itu bener-bener Allah kayak kasih Boom 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 opportunity Dan amazing Disitu survive disitu ya Memang biasanya kita itu Bener-bener mau bisa Maksimal bisa sampai ke limit Ketika dalam keadaan terpressure Ketika kita pressure nya biasa-biasa aja Jadinya biasa-biasa aja Bahkan zona nyaman Jadi gue sekarang sangat beruntung Sangat bersyukur gue pernah Punya episode kehidupan seperti itu Sehingga Besar banget pelajar Apakah itu Di titik terendah dokter pada saat itu Ya pada saat itu gue merasa Alhamdulillah Gue bersyukur pernah merasakan itu Dan kalau gue coba Tili ke belakang Ya itu Titik nadir kehidupan gue terendah Karena ya stress Makan ya Bini gue tuh makan Cuman nasi kerupuk sama kecap Karena telur yang ada itu buat gue Karena gue butuh nyari duit di luar Binder dan dead Butuh protein Butuh protein Bukan buat fitness Seperti itu Butuh survive Kalau boleh tau nih dok Kita nih biar Sama-sama belajar semuanya Untuk teman-teman Zenwalkers Dan Siapapun teman-teman Di dunia maya Kita mau ngulik lebih dalam lagi Tadi kan Sampai hutang 2 miliar Bisa keluar dari situ tuh gimana dok Bisa survive dari situ Sampai jumpa